Intro Paket sudah datang Ini hasil moldingan bubutan Bengkel baru Bos saya nih Kayak gini hasilnya Kotor masih banyak kerak Gak halus lagi Gimana caranya Depan boleh rapi tapi dalamnya Gimana gue kirim ke klien kayak gini hasilnya nih Aduh Kenapa brader Eh brader liat nih Ini hasil moldingan bubutan Bengkel baru bos saya nih Kerak-keraknya liat nih Itu belum bersih tuh brader Makanya gimana saya kirim ke klien kayak gini Oh tenang Makita punya solusinya Makita punya solusinya Punya dong Bisa bikin ini jadi bersih lagi Bramnya nanti bisa bersih Keraknya nanti bisa bersih Baik di partnya Maupun di moldingnya Gimana caranya Bersihkan Menggunakan dye grinder Makita Akan maksimal hasilnya Jadi nanti Jadi mulus Jadi bersih Kirim ke klien jadi puas Pasti puas Gimana caranya Ayo kita kuasok Ayo Halo Sobat Jitu Balik lagi bareng saya Kiwan dan Tim Jitu Solusi Di channel yang paling terpercaya Paling cihui Paling mantep Paling asyap Gak cocok ya saya ini Yang pasti hanya di channel Jitu Solusi inilah Dimana Sobat Jitu bisa menemukan segala informasi terbaik Dan terlengkap Tentang Makita dan juga Jejo Tools Di program Toolbox Dimana we make people More productive Langsung saja mas Kita gak jemu-jemu nih mas Untuk kembali Mengenalkan lagi Ada range product apa lagi sih dari Makita Oke hari ini kita akan membahas Masih di keluarga Grinda Oke Yaitu ada Dye Grinder Kemudian ada Strike Grinder Oke Kita akan bahas Satu-satu yang pertama Ada cordless Tipe DGD 0800 Ini adalah cordless ya Menggunakan baterai lithium-ion dari Makita Betul sekali Oke Voltase baterai 18V 18V Kemudian ada seri GD 0603 Orang mengenalnya dengan istilah Grinda Botol Grinda Botol Iya Karena secara fisik bentuknya menyerupai botol Selanjutnya ada tipe GD 0601 Oke Kemudian ada satu Strike Grinder Serinya GS 5000 Ini untuk pekerjaan Terutama untuk kapasitas yang besar Oke Dengan proses pengerjaan Dengan menggunakan Strike Grinder ini Nanti prosesnya bisa lebih efisien I see Nah itu untuk line upnya Makita Iya Gak lupa kita juga punya Jejo Tools Yang disupply dari brand terbaik dari China Betul sekali Ada apa aja? Kita ada scraper Contohnya kemudian ada palu Oke Akrilik Kemudian ada ini Tabalik 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 atau nama ininya Resminya itu Screw Screw Diver Extractor set ya Gitu ya Oke Kemudian ada disini Kunci valve Kunci valve Iya Oke Dan yang terakhir ini apa? Socket set Socket set dari Jejo Tools Yang lengkap banget ya Betul sekali Oke Langsung aja mas Oke yang pertama kita kenalkan ini dulu Oke silahkan Ini seri cordless DGD 0800 Oke Menggunakan baterai 18V Boleh disini ya Oke Ini berarti sudah terpasang ya? Temba ya Oke Oke Kemudian ini ada suite nya Untuk menyalakan slide suite Nah ini nanti lock nya itu dikunci di bagian depan ya Untuk mematikan tinggal tekan Oke Oke Nah ini ada tutup untuk carbon brush Carbon brush ya? Iya karena desainnya masih menggunakan carbon brush I see Oke selanjutnya Nah si botol apa nih? Oke Dye grinder Dye Dye grinder Oh Dye grinder Dye Dye Alt ini digunakan untuk apa? Biasa digunakan untuk Kalau di bengkel otomotif Itu ada istilah skir Skir clap Contohnya Skir itu apa nih? Jadi membersihkan kerak Terutama pada saat Blok mesin itu dibuka Oke Dibuka biasanya Setelah mesin digunakan kan ada pembakaran di dalam mesin Nah itu timbul Kerak-kerak yang susah sekali untuk dibersihkan Ya sisa-sisa dari oli pembakaran Betul sekali Oli yang terbakar di dalam mesin Atau residu dari bahan bakar Biasanya menimbulkan kerak yang susah dibersihkan Nah Dan dibersihkannya pakai? Iya pakai gerinda ini Selain itu digunakan untuk apa? Biasa digunakan untuk membersihkan cetakan atau molding Sama Untuk membersihkan kerak-kerak sisa cetakan yang susah sekali Kondisinya sudah mengerak keras Nah itu dibersihkan menggunakan alat ini Oke Ya Selanjutnya? Oke selanjutnya ada GD0601 Versi spesifikasi di atas GD0603 Oke Jadi sebenarnya mirip fungsinya ya Spesifikasi apa mas yang membedakan kedua? Oke untuk yang kecil ini kapasitas diameter untuk wheel diameternya Jadi ini nih maksimal 19mm 19mm Untuk yang GD0601 itu 38mm Hampir 2 kali lipat ya? Hampir 2 kali lipat Oke Nah yang saya sangat tidak familiar sekali disini Ini namanya Strike Grinder Oke Serinya GS5000 Oke Diameter mata 5 in Oke Nah kalau grinda umum itu kan diameternya kita ke bawah ya Jadi posisinya lingkaran diameternya tuh Kalau grinda yang sebelumnya kita bahas itu terhadap ke bawah Nah ini diameternya posisinya vertikal Oke Digunakan untuk apa? Untuk proses grinda Terutama fabrikasi besi Nah biasa bentuknya itu kayak fabrikasi pipa Oke Kayak instalasi pipa untuk baik untuk minyak maupun untuk gas Ketika pembuatannya itu nanti setelah pengelasan Di grinda menggunakan grinda ini Oh jadi ini untuk konstruksi berat ya mas ya? Iya Terutama untuk konstruksi berat Ini akan sangat membantu untuk lebih produktif Sobat Jitu selalu menunggu mas Kita mau demokan yang mana? Oke Kita akan mendemokan untuk seri GD0603 Seperti apa penggunaannya? Jadi di bagian depan ini ada namanya untuk nanti pengunci Ketika akan mata dipasang Ini istilah di imah kita itu Collect nut Kemudian ini ada Corn atau collect cornnya Oke Nah penggunaannya ini adalah contoh mata Sorry Ini adalah contoh Mata yang kita gunakan Jadi di bagian Ini di bagian dalam Ini mata gerinda ya mas? Iya ini mata gerinda Kemudian Mungil sekali ya lucu ya? Oke Nah ini ketika masang kita kendorkan dulu Kemudian kita pasang Nanti panjang as menyesuaikan kebutuhan Ya Nah ini kita kencangkan Jadi bisa sampai mentok juga sesuaikan dengan kebutuhan aja Iya Nanti akan dapat pengunci untuk membuka dan memasang Prosesnya kemudian Nanti tinggal Tinggal kita kencangin Iya Ini sudah kencang ya? Ini sudah kencang Langsung saja mas? Tolong untuk disambungkan Siap saya disini sebagai kabel men Oke Oh dipakai dulu Iya Ini ada suite di bagian belakangnya Suite on off Silahkan dilihat Ini sudah? Sudah Mulus ya? Mulus Bersih ini? Iya Nyetir, kerak, bersih, no debat Mau semulus apa? Mau seperti apa? Mau setipis apa di bagian dalamnya bisa disesuaikan sendiri ya? Iya Pada saat penggunaan seperti biasa Ketika dinyalakan Putarannya sudah stabil Baru kita pakai untuk kita proses gerinda ke material Oke Nah untuk tiga jenis ini Diameter dari as batu gerindanya Itu ukurannya 6mm Itu ukurannya 6mm 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 Setiga-tiganya sama Oke Dan yang ini Dengan yang ini Ini adalah Barang yang sama Hanya versinya yang satu dengan kabel Satu dengan cordless Iya Bagian depannya juga desain untuk rubber gripnya Ini berbahan rubber ya Ini akan sangat nyaman digunakan Terutama untuk kerja yang terus menerus Sehingga ketika kita berkeringat Ataupun kondisi mesinnya sudah cukup panas Ini di tangan operator akan tetap nyaman Tetap nyaman Tidak terkena panasnya begitu ya? Betul sekali Untuk cordless ini Dia ada teknologi LXT Atau litrium extreme technology Dia lebih tahan terhadap debu dan kondisi lembab Mas soal Makita ini Banyak yang bertanya tentang Kalau saya sudah beli masa garansinya seperti apa Masa servisnya seperti apa Jito Solusi akan menjawabnya Seperti apa mas? Oke Untuk mesin Makita Itu kita menyediakan klaim garansi sampai 2 tahun Oke Kemudian untuk jasa servisnya Itu free seumur hidup Dan hanya mengganti biaya sparepannya saja Betul Yang bisa dibeli di sini ataupun di luar Yang penting tetap produk Makita Betul Bisa mengunjungi jaringan service center Makita Yang tersebar hampir di seluruh Indonesia ya mas? Ya Kita langsung ke tipe strike grinder Seri GS5000 Oke Ini bodinya cukup ringan Untuk tipe produk ini Oke Karena Meskipun ini berbodi besar ya? Bodinya cukup besar Dan didesain memang dengan kondisi bobot yang ringan Kemudian RPM yang mendukung untuk dia bisa kerja terus menerus Proses penggunaannya ini ada saklar di bagian handle belakang Oke Kemudian di sini juga soft grip Oke Sama seperti ini Bahannya karet Kemudian untuk penggunaannya ada kondisi lock juga Oke jadi bisa berputar terus menerus Betul Nah nanti ketika ingin mematikan kita tinggal klik sekali Oke Oke Kemudian untuk penggantian karbon brush Desain penggantiannya juga cukup mudah Langsung terlihat di sini ya Tinggal membuka bagian penutupnya saja Untuk penggantian karbon brushnya Oke Diameter ini bagian depannya itu berukuran 125 mm atau 5 inch Oke Oke ada kelebihan apa lagi mas dari produk ini? Oke Dengan desain bodi berbahan plastik Secara spesifikasi ini double insulation Jadi insulasi electricalnya ada dua Di bagian kelistrikan mesin Kemudian di bodi yang berbahan plastik ini Sehingga lebih aman Lebih aman dan kita tidak takut terjadi konsleting listrik Atau short ya Terutama untuk gerinda dengan bodi yang besi Oke Sudah cukup ya kita membahas segala sesuatu tentang day grinder Dan juga stripe grinder Stripe grinder Dan ada versi kotless di sini Tentu saja Yang tadi sudah dijelaskan kepada Sobat Jitu Ya Kalau begitu ikut saya ke sini mas Nah versi kotless dari Makita ini Menggunakan baterai lithium ion dari Makita Betul sekali Nah ada kelebihan apa dari baterai lithium ion dari Makita ini mas? Dengan sloganya Baterai power to every single power product Baterai Makita dirancang dengan berbagai teknologi canggih Sehingga membuat baterai Makita memiliki tingkat durabilitas Keamanan dan kenyamanan yang tinggi Baterai Makita juga memiliki kelebihan Yaitu dapat digunakan untuk semua peralatan Makita Yang memiliki spesifikasi voltase yang sama Sementara charger Makita memiliki teknologi optimum charging system Yang bisa mengoptimalkan pengisian daya Dan merawat usia baterai Seperti Cooling fan Yang memberikan sirkulasi udara Dalam proses pengisian daya pada baterai Dan chip internal yang akan mengoptimalkan Masa pakai baterai Dengan Mengontrol arus Tegangan Dan suhu secara aktif Nah semua teknologi yang ada di dalam baterai dan charger Makita tadi Bertujuan untuk memberikan kepraktisan Dan meningkatkan produktivitas dalam penggunaannya sehari-hari Nah Sobat Jitu sebagai penutup nih Mas Saya ingin juga menjawab beberapa pertanyaan Ataupun banyak reviewer-reviewer dari Youtuber Tentang produk-produk Makita nih Ada beberapa yang mengatakan bahwa Produk Makita ini dibagi Ada yang versi Cina Ada yang versi Thailand Ada yang versi Amerika Ada yang versi Jepang Faktanya seperti apa Mas? Makita berasal dari Jepang Untuk negara yang disebutkan tadi Itu adalah posisi pabrik Makita yang berada di sana Oke Jadi pembuatan tetap standarisasi Makita Jepang Karena memang itu adalah pabrik atau factory-nya Makita Yang ada di China maupun di Thailand Jadi kalau bisa saya tegaskan bahwa itu bukan mereka mengambil lisensi Tapi langsung dari Jepang yang membuka pabrik di sana Artinya menggunakan teknisi dari Jepang Orang-orangnya dan juga teknologi semuanya dari Jepang Betul, standarisasi Makita Jepang Dengan pabrik yang berada di negara tersebut Benar sekali Begitu juga dengan Jet Jotools yang disupply dari brand terbaik dari China Ini adalah salah satu brand yang terbesar Paling besar bahkan bisa dikatakan nomor satu di China Yang saat ini men-supply untuk Jajo Tools Dengan berbagai komponen-komponen peralatan perkakas Yang sangat membantu untuk membuat pekerjaan kita lebih efektif, efisien, dan juga produktif Karena we make people more productive Oke Sobat Jitu itu saja yang kita bahas di video kali ini Saya Kiwan dan tim Jitu Solusi Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Sobat Jitu Bahwa Sobat Jitu bisa menemukan semuanya Informasi mengenai Jitu Solusi yang tentu saja membawahi brand Makita dan juga Jajo Tools yang disupply dari brand terbaik China Ada di Instagram kita di Jitu Solusi Ada di TikTok di Jitu Solusi.com Dan kalau Sobat Jitu ingin mengetahui berbagai range produk terbaik dari Makita dan juga Jajo Tools yang disupply dari brand terbaik dari China Ada di mana mas? www.jitusolusi.com Keren sekali Sekali lagi saya Kiwan dan tim Jitu Solusi We make people more productive Dadah 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 Terima kasih.